Halo semuanya, pada video ini saya akan memperkenalkan apa itu query di dalam smart conservation software ataupun smart RBM Nah ini kita sebelumnya kita harus masuk dulu ke smartnya, login dulu ya Bagi yang belum punya smartnya silahkan download linknya ada di bawah di deskripsi linknya Nah si query ini adalah alat ataupun bahasa ataupun kemampuan ya Kemampuan untuk memanggil data ataupun informasi dari database Jadi ketika kita ingin melihat suatu data ataupun suatu informasi dari database kita menggunakan query Nah query ini disini ada menu query Kita coba view query Oke halaman seperti ini ya Ini adalah query query yang sudah dibuat sebelumnya Ini halaman filternya Ini nanti hasilnya dan ini filter-filter juga Oke Disini ada Sebenarnya secara umum ada dua ini, dua jenis dasar ya All data query dan patrol query Tapi saya selama ini hanya menggunakan patrol query Karena informasi yang ada di all data query itu ada di patrol query Jadi patrol query itu adalah yang lengkap loh Oke, jadi yang lain abaikan saja Nah di patrol query ini ada lima jenis Saya akan memperlihatkan dan menjelaskan kelima jenis query ini Oke, langsung saja saya buka dan saya langsung run Query Selanjutnya adalah patrol incident query Saya juga akan langsung run Lalu disini ada patrol query Saya juga akan langsung run Lalu disini ada patrol summary query Kalau ini tidak bisa langsung di run Saya akan coba isi filternya ya Saya run Lalu saya akan buka New patrol grid query Patrol grid query nya Ini juga sama Tidak bisa langsung di run Saya akan coba ini saja Number of patrol Lalu saya langsung run Nah disini sudah ada lima Disini ada patrol observation query Patrol incident query Patrol query Patrol summary query Dan patrol grid query Nah pertama saya akan jelaskan dulu Apa itu si patrol observation query Nah ini sudah selesai semua Ini ya running query nya Tadi cukup lama menunggunya Saya akan jelaskan satu persatu Si masing-masing jenis query ini Nah untuk observasi query Hasilnya itu adalah tabel Dan peta Nah tabelnya seperti ini Jadi disini ada tabelnya Yang informasinya mulai dari Dia dari patrol ID berapa Tipenya Tanggalnya Lalu lokasi yang dilakukan dimana Kegiatannya apa Lalu disini ada Observasinya Koordinatnya ada ya Ini koordinat Lalu disini ada observasinya Disini misalkan Aktivitas manusia Dan sebagainya Ini cukup berat Karena saya buka semua data Nah Itu bisa lihat disini Ada penggunaan kawasan Pelaku dan sebagainya Ini tabelnya Pokoknya disini Pokoknya talisit lah Talisit Hasil si talisit itu akan dimunculkan disini Lalu disini akan ada Hasil berupa peta Untuk hasil petanya adalah Wipoinnya Poin Jadi ketika saya kosongkan filternya Maka semua Wipoin yang ada Semua Wipoin yang ada di Dalam smart ini Ini akan dimunculkan Jadi bisa dilihat nih Ini adalah Artinya ini adalah lokasi yang sudah diambil Poinnya Informasinya apa Kita gak tau Nah ini ada di tabel ini Semua informasi Tapi kalau misalkan kita mau tau Salah informasinya Ini bisa di klik juga sebenarnya Bisa di klik Misalkan Wipoin yang ini Itu adalah Wipoin Apa Gitu ya Nanti akan muncul disini Informasinya Coba tunggu Nah oke Muncul ini yang di klik Ada beberapa titik Nah dari beberapa titik ini Misalkan salah satu saja Kita lihat Informasinya Disini Adalah Oh ini ada Jadi Poin Yang tadi kita klik Itu ada isinya Temuan kuau raja Oke Nah ini Tanda satu aliar Nah oke Gitu ya Jadi hasilnya adalah Si Peta ini sendiri Eh tabel Tabel dan Peta Petanya adalah Wipoin Jadi observasi query ini Untuk menjawab Dimana Ketika misalkan kita ingin tahu Dimana Lokasi Orang utan Menggunakannya Observasi query Dimana Lokasi Ilegal logging Menggunakannya Observasi query Oke itu Observasi query ya Hasilnya adalah Tabel dan Wipoin Selanjutnya kita akan Lihat yang Patrol incident query Oke Patrol incident query ini Hasilnya adalah Tabel dan Peta ya Ini Nah Untuk tabelnya sendiri Nah Tabelnya itu adalah Hanya informasi Kapan Dimana Tidak ada informasi Observasinya Jadi tidak ada informasi Apa temuannya Gitu Hanya Dapat melihat Ketika kosong nih Oh Berarti Ada 12346 Wipoin Yang diambil Gitu kan Kalau tadi kan Observation query Di tabel ini Nah Ini kan sama nih Number of incident Tapi Number observationnya Beda nih 12790 Lebih banyak Artinya ada Ada satu Wipoin yang Isinya Lebih Dari Lebih Dari satu Observasi Seperti itu Makanya Ini jarang Sekali Saya gunakan Karena Sebenarnya Kalau Yang bisa Dilihat Di Incident Query Ini bisa Dilihat Juga di Patrol Observation Query Gitu Bisa juga Misalkan Ketika Isi-isi Ini adalah Orang Utan Yaudah Hanya Wipoin Orang Utan Kapan Waktu Sebagainya Tidak ada Informasi Jumlah Jumlah Keterangan Dan sebagainya Itu tidak Muncul Itu adalah Observation Query Oke Itu adalah Incident Query Ini selanjutnya Adalah Patrol Query Patrol Query Hasilnya Juga Sama Adalah Tabel Dan Peta Tapi kita Lihat Apa Perbedaannya Ini Tabelnya Tabelnya Informasinya Lebih Ke Informasi Patrol ID Patrolinya Tipe Patrolinya Tipe Kelihatannya Terus Patrol Started Lalu Lokasinya Dimana Station Timnya Siapa Yang Melakukan Objektif Apa Mandat Apa Pesatai Atau Tidak Nah Ini Patrol Transport Nya Tabelnya Hanya Seperti Itu Lalu Disini Ada Peta Petanya Kalau Tadi Kan Wipoin Observasi Query Wipoin Incident Query Wipoin Kalau Patrol Query Hasilnya Adalah Line Ataupun Line Ini Adalah Track Track Dari Kegiatan Patrolinya Atau Kegiatan Di Lapangannya Jadi Kita Bisa Lihat Sudah Kemana Saja Kegiatan Patrolin Sebagainya Dilakukan Jadi Ini Adalah Track Pergerakan Tim Selama Di Lapangan Gitu Jadi Kalau Misalkan Pengen Tau Track Yang Ada Orang Utannya Atau Track Yang Ada Harimau Ya Tinggal Dimasukkan Filter Harimau Maka Hanya Muncul Track Yang Ada Orang Orang Utan Atau Harimau Saja Begitu Ataupun Wilega Logging Dan Sebagainya Begitu Nah Itu Ya Hasilnya Kalau Patroli Query Lebih Untuk Menjawab Misalkan Sudah Kemana Saja Pergerakan Atau Bagian Mana Saja Yang Sudah Di Patroli Atau Dilakukan Kegiatan Setelah Patroli Query Disini Ada Patroli Summary Query Ini Hasilnya Hanya Tabel Kalau Ininya Kosong Filternya Kosong Maka Tidak Bisa Dirun Contoh Tadi Saya Pengen Melihat Berdasarkan Station Berdasarkan Resort Itu Jumlah Patrolinya Lalu Jaraknya Dan Jumlah Observasinya Nah Ini Setelah Hasilnya Misalkan Di Resort A Sudah Dilakukan 135 Patroli Dengan Jarak 4179 6 Kilometer Dan Mendapatkan Mencatat 4647 Observasi Data Resort B Dan Resort C Ini Perbedaannya Jadi Summary Query Ini Isi Isi Tabelnya Hanya Berupa Angka Angka Saja Jadi Kita Misalkan Mau Tahu Berapa Cakar Harimau Yang Ditemukan Di Lapangan Itu Menggunakannya Patroli Summary Query Pengen Tahu Sudah Berapa Kali Berapa Hari Dan Berapa Jaraknya Seseorang Melakukan Patroli Itu Menggunakan Summary Query Mau Tahu Perbandingan Setiap Tahunnya Misalkan Jumlah Perambahan Jumlah Illegal Logging Itu Menggunakan Patroli Summary Query Gitu Jadi Summary Query Hasilnya Tabel Dan Untuk Mengkuantifikasi Untuk Melihat Jumlah Jarak Dan Sebagainya Gitu Lalu Yang Terakhir Isi Ini Adalah Patrol Grid Query Patrol Grid Query Ini Sebenarnya Hasilnya Sama Tabel Dan Peta Tapi Tabel Nya Juga Gak Bisa Dibaca Karena Hanya Seperti Ini Saja Jadi Bisa Dianggap Hasilnya Hanya Peta Peta Ini Tadi Saya Isi Filter Number Of Patrol Jadi Hasil Itu Grid Contohnya Grid Seperti Ini Ukuran Grid Itu Ada Disini Itu Ada Di Video Khusus Lampangnya Grid Nah Masing-masing Grid Ini Memiliki Warna Dan Warna Ini Ada Nilainya Contoh Disini Ketika Number Of Patrol Disini Di Legenda Ini Ada Terendah Satu Dan Tertinggi 44 Oke Artinya Yang Yang Putih Yang Paling Putih Itu Sudah Dipatrol Sebanyak Satu Kali Dan Yang Paling Merah Ini Ini Yang Paling Sering Sudah 44 Kali Intinya Untuk Memperlihatkan Intensitas Berdasarkan Grid Nah Kalau Ini Diisi Misalkan Dengan Contohnya Dengan Rusa Kita Mau Tahu Rusa Paling Banyak Ditemukan Dimana Nanti Yang Paling Merah Berarti Itu Adalah Lokasi Yang Paling Banyak Paling Sering Ditemukan Rusa Ketika Diisi Illegal Logging Berarti Yang Paling Merah Itu Lokasi Yang Paling Banyak Kegiatan Illegal Logging Nah Jadi Secara Singkat Jenis-jenis Query Di dalam Semat Itu Ada Lima Ada lima Jenis Query Seperti Sudah Dijelaskan Tapi Selama Saya Menggunakan Bertahun-tahun Kita Hanya Perlu Mempelajari Atau Bisa Atau Menggunakan Empat Query Saja Jadi Cukup Si Patrol Observation Query Ingat Patrol Observation Query Untuk Melihat Tabel Seperti Data Sheet Tabel Observasinya Dan Untuk Melihat Si Peta Lokasinya Dimana Wipoint Dalam Untuk Wipoint Lalu Si Patrol Insiden Query Kita Abaikan Saja Karena Saya Tidak Rekomendasi Menggunakan Itu Lalu Disini Ada Patrol Query Hasilnya Untuk Melihat Sudah Kemana Saja Untuk Melihat Pergerakan Patrol Selama Ini Lalu Tabelnya Disini Juga Ada Sudah Dilakukan Dimana Kapan Dengan Cara Seperti Apa Lalu Disini Ada Patrol Summary Query Patrol Summary Query Ini Untuk Menghitung Atau Mengetahui Jumlah Jarak Luas Dan Sebagainya Mau Tahu Berapa Kali Berapa Jumlahnya Berapa Jaraknya Itu Ada Di Patrol Summary Query Hasilnya Hanya Sebuah Tabel Selanjutnya Disini Ada Patrol Grid Query Patrol Grid Query Ini Sangat Menarik Sekali Karena Kita Dengan Secara Simple Melihat Lokasi Berdasarkan Intensitas Itu Saja Perkenalan Mengenai Query Dan Untuk Detail Masing Jenis Query Akan Saya Sampaikan Di Video Yang Berbeda Mungkin Satu Jenis Query Bisa Jadi Beberapa Video Itu Saja Perkenalan Query Di Smart Conservation Software Dari Saya Jika Ada Yang Ditanyakan Atau Ada Bagian Yang Perlu Saya Jelaskan Silahkan Comment Di Bawah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Yang Terbaru Terima Kasih Bye Bye Sya Yem T Standard SQUARE